Oke, halo semuanya, kembali lagi sama Billy disini Sebelumnya gue mau ucapin Happy New Year Buat semuanya Semoga di tahun 2023 ini Kita semakin dilancarkan Semakin dimudahkan dan semakin Disehatkan. Oke, buat kalian yang Mungkin di awal tahun 2023 Ini sedang mencari sebuah Smartphone baru atau HP baru Dan itu mungkin budgetnya ada di flagship Di minimal mungkin di 10 juta Mungkin video ini cocok buat Kalian ya. Ngomong-ngomong soal Flagship, sebenernya apa sih yang jadi alasan kita Pengen punya HP flagship gitu ya Ya mungkin kalau teknisnya ya kita Pengen semua yang paling maksimal Yang ada di HP kita gitu ya Jadi semua tuh yang terbaik gitu pengennya Layarnya yang terbaik, prosesornya yang Paling bagus, performanya yang paling kenceng Kameranya yang paling oke Speakernya juga yang paling oke dan hampir Di semua sisi pasti kita pengen yang Semuanya itu terbaik. Mungkin itu alasan Teknis kenapa orang tuh pengen punya HP flagship gitu ya Tapi gimana kalau ternyata ada smartphone Yang bisa dibilang mirip flagship Tapi bukan flagship gitu ya Kayak HP yang lagi gue pegang ini Ini adalah Oppo Reno 8 Pro HP seri Reno terbaru Yang dilaunching dari Oppo Di tahun 2022 kemarin Di Q4 Nah terus pertanyaannya Apakah Oppo Reno 8 Pro 5G ini Beneran worth it Buat dibeli di harga segitu Karena harganya ini 9-10 juta Mari kita bahas Oke mungkin di sektor desain ini Jadi salah satu daya tarik yang Paling tinggi dari HP ini Oppo terlihat gak main aman Dan terlihat ingin menunjukkan Satu ambisi Kalau Oppo bisa bikin desain yang ganteng Dengan membuat housing kamera Yang super gede kayak gini gitu ya Awalnya gue liat ini aneh ya Tapi lama-lama jadi makin Kelihatan ganteng banget gitu Udah gitu pinggir-pinggirnya Yang ngotak gini Ini ngasih kesan yang Lebih solid dan lebih enak Di pegang secara gripnya gitu ya Build quality-nya menurut gue Sangat bagus ya Dan ini sekelas HP flagship Ini pinggir-pinggirnya Udah bahan aluminium Tombol-tombolnya juga solid sekali Build quality-nya terasa bagus Dan yang gue suka Ada tonjolan di kamera belakangnya ini Ini kalau kita pakai Ini dia bisa buat Nyenderin telunjuk kita gitu Jadi ini Satu elemen desain yang Mungkin hal sekecil gitu ya Tapi membuat gue sangat enak Kalau pakai HP ini Tanpa casing Oke kita lanjut ke bagian depannya Untuk display-nya Atau untuk layarnya Ini di bagian depannya Bener-bener ya Jadi bezel-nya ini tipis banget Dan kalau dilihatin sih Emang di bagian bawahnya Masih lebih tebal sedikit aja Kalau dibandingin sama Bagian atasnya Tapi ini udah termasuk Sangat tipis ya Untuk HP Zaman sekarang gitu ya Dari spesifikasi ini Kita bisa lihat bahwa HP ini sudah sangat layak Untuk kita pakai sehari-hari Mungkin untuk bermultimedia Untuk nonton video Untuk scrolling-scrolling Ini sudah smooth Dan juga layarnya ini Sangat jernih dan memiliki Ketajaman warna yang sangat baik Oke kita lanjut ke software HP ini sudah Menggunakan ColorOS 13 Di atas Android 13 Jadi ini baru dapet update Kemarin Desember ya Ini menurut gue ya Termasuk cepat ya Mungkin Oppo agak lumayan Memprioritaskan HP ini ya Karena harganya mungkin tinggi Jadi di prioritaskan gitu ya Dan secara umum ColorOS ini memiliki Performa yang cukup ngebut Dan juga tampilannya Emang khas ColorOS banget gitu ya Ini kalau kita lihat Di bagian shortcut Toggle di atasnya ini Dan juga yang paling gue suka Dari ColorOS adalah Dia bisa di custom Untuk icon dan warnanya gitu ya Jadi bentuknya Mau kayak gimana Kita bisa atur Kemudian warnanya juga Bisa kita atur juga Ya meskipun memang Ya meskipun memang Gak seenak Stok Android ya Kayak di beberapa HP lain Misalnya kayak Let's say di Google Pixel Mungkin Atau di Asus gitu ya Yang udah Mirip banget sama Google Stok Tapi Paling enggak Ini gak se-heavy MIUI ya Secara software ya Jadi masih Ada kustomisasi Tapi yang gak seberat Itu juga gitu Oke lanjut Kita ke Bagian hardwarenya Diamond City 8100 Max Adalah chipset yang digunakan Di HP ini Bukan Snapdragon ya Mungkin chipset ini Bukan yang paling kenceng Yang ada di saat ini ya Dan juga gak se-level Dengan Snapdragon 8 Gen 1 Atau 8 Gen 2 Yang baru di launching ya Ini kalau diukur Disamain pakai chipset Snapdragon Itu dia setara dengan Snapdragon 888 Atau Snapdragon 888 Dimana Snapdragon 888 ini Adalah satu generasi Sebelum Snapdragon 8 Gen 1 Jadi Masih bisa Dianggap Performa yang Cukup oke Anggeplah ini adalah Flagship tahun lalu Gitu ya Lebih tepatnya Ya tahun 2021 lah Ya masih oke lah Ini performanya sangat Bagus Jadi tambah lagi Dengan RAM Sebesar 12GB Dan bisa di-extend Sampai 12GB juga Jadi lo punya RAM 24GB Walaupun gak beneran Ada virtual RAM Sebesar 12GB Dan juga storage 256GB Pilihannya hanya itu aja Di Indonesia Gak ada pilihan Konfigurasi storage Dan RAM yang lainnya Jadi secara umum Untuk performa Menurut gue ini Sudah sangat cepat ya Dan memang Tadi lagi-lagi gue bilang Ini bukan yang paling cepat Tapi buat gue Ini udah cukup lah Karena menurut gue ya Kita kalau punya HP Gak harus selalu Yang paling cepat gitu ya Dan kalau gue lihat Dari HP ini Yang diandalkan Keutamannya itu adalah Dia kestabilan performa Nanti gue kasih link Di deskripsi Untuk video Performa HP ini Diadu sama Snapdragon 8 Gen 1 Kalian nanti akan bisa Menilai Kestabilan performa Dari dua chipset ini Dan Kalian bisa lihat juga Bagaimana Si Diamond City 8100 Max ini Bisa terus Menjaga performanya Secara stabil Tanpa ada Panas yang berlebih Dan inilah yang membuat Gue suka dari HP ini Jadi gak pernah Kerasa panas Atau anget Sama sekali Dimana HP ini Memiliki Kestabilan performa Yang diiringi dengan Kestabilan suhu Sehingga Gue gak kerasa Panas sama sekali Gitu ya Gak pernah yang kayak Wah anget nih Anget nih Panas nih Gitu ya Oke lanjut kita bahas Ke bagian yang paling Menarik menurut gue Yaitu adalah Dari kamera HP ini memiliki Resolusi 50MP Cukup tinggi Dan ada mode Yang bisa dipilih Untuk bisa menggunakan Resolusi 50MP Dan juga HP ini secara Hardware disupport oleh Mari Silicon X Jadi NPU Untuk kamera Sejenis chipset Untuk kamera Gitu lah ya Dan ini hasil Night mode nya Menurut gue gak lebay Nyaman di mata Dan tetap keliatan Kalau ini foto malem gitu ya Bukan foto malem Yang diterangin banget gitu Dan ini menurut gue Untuk hasil maksimalnya Baik untuk foto Dan video Better Ini ada toggle AI nya itu Mending dinyalain aja Karena kalau foto siang Dia naikin Saturasi dan kontras Dan kalau foto Atau video Di malam hari Ini dia naikin detail Dan naikin brightness Sedikit gitu ya Secara umum Gue sangat puas Dengan performa Dari kamera Di HP ini Mungkin gak bisa Dibilang selevel Atau sama Dengan flagship-flagship Yang udah ada Karena mungkin Processing nya Berbeda Secara chipset Juga udah beda Tapi paling enggak Ini udah jauh Lebih baik Dari kebanyakan Smartphone mid range Yang ada di Pasaran Apalagi ini Kamera depannya Punya resolusi 32MP Dan juga ada Fitur autofocus Dan menurut gue Ini kamera depannya Juga bagus banget Mungkin salah satu Kamera depan terbaik Yang pernah Oppo buat kali ya Selanjutnya ada juga Fitur video portrait Dimana ini bisa kita Atur level bokehnya Baik untuk kamera depan Maupun untuk kamera belakang Ya emang gak sempurna Gitu ya Tapi ya Ini ada fiturnya Jadi bisa kita Pakai gitu ya Mungkin satu catatan aja Untuk kameranya Dimana pada saat Kondisi ultra wide Memang harus Terang benderang ya Baik itu untuk video Atau foto ya Karena kalau di tempat yang agak gelap Agak kurang maksimal hasilnya Dan agak terlalu noise Dan gue udah ambil beberapa sampel Di beberapa skenario Dari HP ini Terutama untuk video Jadi silahkan dilihat Oke ini adalah Hasil perekaman video Menggunakan Oppo Reno 8 Pro Oppo Reno 8 Pro 1080 30 fps Sambil jalan kaki Terlihat lumayan stabil Meskipun tanpa fitur Stabilisasi ya Sekarang ini gue Coba Muter Terus gue jalan lagi Dah Hasilnya kayak gini ya Untuk yang 1080p Cukup stabil Dan dynamic range Lumayan bagus Karena awannya kelihatan Di sana Sekarang kita coba Untuk Autofocus Oke cukup cepat Nah dia agak struggling Mungkin kurang gede Oke Nah ini udah mulai kerasa Cepat ya Fokusnya ganti Oke mantap Sedangkan ini Adalah video Untuk fitur Ultra Wide nya Ini sama Gue sambil Jalan kaki juga Masih terlihat cukup stabil Meskipun warnanya Gak segonjeng yang tadi Karena kalau pakai Ultra Wide Itu dia fitur AI enhancement nya Gak bisa diaktifin ya Jadi kira-kira Seperti ini Mungkin Kelihatan distorsi Juga gak terlalu parah ya Jadi masih tolerable banget Dan masih oke Dynamic range juga Masih bertahan Masih bagus Ini Agak berangin tinggi ya Jadi anginnya kenceng banget Harusnya suara gue sih Gak terlalu bagus Nanti gimana kelihatan Lihat sendiri lah ya Jadi gini Untuk Ultra Wide nya Kelihatan cukup stabil Di layar sini Nah kalau yang ini Ini adalah Video 1080p Tapi di 60 fps Kenapa 60 fps Karena gue nyalain Fitur active stabilization nya Jadi sekarang Coba gue lari ya Nah ini gue lari Ini gila sih Stabil banget ya Nah ini salah satu fitur Yang gue suka Dari hape ini nih Jadi dia bisa dual Recording Kamera depan Dan kamera belakang Sekaligus Jadi buat nge-vlog Misalnya kalian jalan-jalan Ke luar negeri gitu ya Ini menurut gue Oke banget sih Mungkin gak se-stabil Video biasa ya Tapi Ini udah lumayan banget Ngebantu buat kalian yang Mungkin pengen Nge-rekam Sagi jalan-jalan Pengen ada mukanya Sama ada pengen Bagian Depan kalian gitu ya Oke ini untuk hasil Perekaman video Menggunakan kamera depan Sekarang Dan hasilnya seperti ini Ini gue jalan-kaki Misalnya gue nge-vlog gitu ya Emang stabilannya Kelihatan disini Gak terlalu stabil Gak se-stabil kamera belakang Tapi paling gak Ini udah Lumayan lah ya Oke kalau ini adalah Video 1080p di 60fps Tapi ini fitur AI highlightnya Gue Matiin ya Jadi hasilnya kurang lebih Seperti ini Nanti abis ini coba Gue nyalain hasil Apa eh Gue nyalain AI video highlightnya Buat di video malam Bentar ya Disini Nah ini kalau video Highlightnya Nyala Jadi ada fitur Ada tombol AI nya gitu Bisa dipilih Bisa dipencet Yang kelihatan jelas sih Langitnya jadi kayak Ada cahaya gitu ya Tadi Kalau yang dimatiin AI nya tuh Langitnya tuh gak Secerah ini gitu Ada Agak warna hitam gitu Tapi untuk hasil Kualitas video Kayaknya sih Di layar ini Kelihatan yang AI ini lebih Lebih terang sedikit Dan lebih jernih sedikit ya Coba ini gue zoom ya Nah ini di zoom Sampai 1,7 kali Ini 2 kali Ya hasilnya seperti ini Oke ini adalah Video 4K Dari OPPO Reno 8 Pro 5G Ini 4K nya 30 fps Dan katanya ada fitur AI 4K night video gitu ya Jadi pada saat malam Seperti ini Hasil video nya tetap Jernih Dan tetap Terang ya Dan terangnya juga Gak yang Terang-terang banget gitu loh Tetap kerasa bahwa Ini adalah Malam hari gitu ya Aplikasi Instagram nya Langsung didekam Ini gue sambil jalan kaki Biar kalian bisa ngeliat Mungkin agak Kurang bagus ya Karena awan-awan di atas Gak keliatan gitu ya Jadi Dynamic Rage nya kurang bagus Tapi Secara Gak tau mungkin Getarannya mungkin masih keliatan Tapi ya Gimana menurut kalian Ini gue rekam Untuk Instastory Jadi ini videonya Gue rekam dulu Terus gue Masukin ke Instastory Gitu ya Hasilnya kayak gini Oke terakhir Kita masuk ke bagian Baterai HP ini emang Baterai nya kecil Cuman 4.500 mAh Bukan yang paling besar Bukan yang paling besar ya Bukan gak 5.000 Gak 6.000 Tapi HP ini memiliki Satu keunggulan Yang gue bisa pastiin Ini gak banyak Ditemukan di HP flagship Yang ada di Indonesia Secara resmi Yaitu menyediakan charger Di dalam box nya Ini menurut gue Satu Kelebihan Yang tidak bisa didapatkan Dari Smartphone lain Selain itu Yang paling menarik adalah Charger nya ini Sudah memiliki Teknologi SuperVOOC 80W Fast Charging Dimana Kalau kalian Mengecharge Kurang lebih 10-12 menit Itu Bisa mengisi Dari 0-50 50% maksudnya Dan dari 0-100 Itu cuma 30-40 menit Selesai Ya mungkin Baterai nya gak Hemat-hemat banget ya Tapi Kalau gue butuh Charging Ya gue gak butuh Waktu lama Untuk ngecharge Hanya setengah jam Udah Bisa full Ya claim nya sih 31 menit Di keterangannya Tapi gue merasa Kayaknya ada 30-40 menit lah Kasih range aman Segitu Tapi itu yang paling cepat loh Di pasar Coba kalian cek deh Smartphone flagship aja Gak punya fitur Seperti ini gitu ya Jadi itu salah satu kelebihan Yang gue rasakan Sangat Bermanfaat gitu ya Ketika kita punya Charging time Yang sangat singkat Maka kita gak perlu Khawatir Once kita temukan colokan Yaudah kita colok aja gitu Pas baterai nya Abis Oke untuk hal lainnya Yang ada di hape ini Hape ini memiliki Vibration motor Kelas flagship ya Jadi Haptic feedback nya Terasa sangat enak Dan juga disini Of course memiliki Fitur NFC Dan update software nya Cuma 2 tahun Jadi ini udah dapet Sekali nih Android 13 ya Jadi tinggal satu lagi nih Android 14 Mungkin nanti setelah Android 14 ya udah Gak dapet lagi Jadi itu mungkin Kekurangan ya Bisa dibilang ya Ketika ada Samsung Yang sudah bisa Menghasilkan Smartphone mid-range Yang lebih murah Bahkan Tapi bisa garanti Software 4 tahun Disini Oppo Cuma mendapatkan 2 tahun Kemudian hape nya Juga gak memiliki Fitur yang ada Di flagship Kayak tahan air Itu gak ada Ini cuma ada Tahan chip peratan aja Di IP54 ya Sertifikasinya Kemudian juga gak ada Wireless charging Which is menurut gue Gak diperlukan juga Buat apa lu Wireless charging Kan gaya-gaya Atau ujung-ujungnya Gak pernah dipakai juga Oke kesimpulannya Dengan budget 9-10 juta Apakah hape ini worth it Menurut gue Ini sangat recommended Mungkin ini jadi alternatif Buat kalian yang sedang cari Hape di budget Sekitaran segitu Ada Mungkin alternatif Dari S21 FE gitu ya Atau mungkin flagship lama Kayak S21 Ini menurut gue Sangat recommended Di kelas 9-10 juta Dengan berbagai Kelebihan Dan kekurangannya Menurut gue Gue masih bisa Mentolerir banget Masih bisa Memaklumi Kalau hape ini Gak ada Tahan airnya Dan juga Gak ada wireless charging Menurut gue Gak apa-apa Gak ada masalah Gak ada fitur itu ya Tapi dibalik itu Gue dapetin semua Fitur yang gue butuhkan Yang biasa kita temukan Di flagship Oke mungkin itu Video review dari gue Tentang OPPO Reno 8 Pro 5G Silahkan Silahkan Ada pertanyaan Ada komentar Tuliskan aja Di kolom komentar Apakah kalian Sependapat dengan gue Mungkin buat kalian Yang udah pernah Pake hape ini Atau yang lagi Pake hape ini Yang udah beli Silahkan tuliskan juga Pendapat kalian Gimana rasanya Menggunakan Hape ini Terima kasih Sudah menonton video ini Dan sampai bertemu lagi ya Sampai jumpa